Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube gue, di channel unbisquaker Di video kali ini, gue akan membagikan cara pasang overlay dan juga membagikan overlaynya ya teman-teman Oke, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang menyukai video-video yang ada di channel gue Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe Oke, kita intro dulu Oke, disini gue udah ada overlaynya ya teman-teman ya Nanti untuk link downloadnya gue sertakan di kolom deskripsi Disini seperti biasa ada ending, ending streaming Kemudian ada gameplay plus komen Kemudian disini ada gameplay, komen, kemudian webcam Disini ada notifikasi Kemudian disini ada notifikasi juga Kemudian ini untuk pause game, ini starting streaming Dan ini transisi Kemudian disini gue ada 3 webcam ya teman-teman Untuk kalian yang bingung membuat scene dan juga source Di OBS Kalian bisa menonton video gue yang sebelumnya Yang membahas tentang cara membuat source Kemudian cara membuat scene Untuk linknya nanti gue sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman Dan untuk kalian yang bingung membuat notifikasi untuk tampil di OBSnya Kalian juga bisa menonton video gue yang sebelumnya Yang udah gue buat Nanti linknya gue sertakan juga di kolom deskripsi Atau di pojok kanan atas dari video ini Oke teman-teman Disini sudah ada overlaynya ya Kemudian kita buka OBSnya Ini adalah tampilan OBS gue Disini teman-teman buat scene Disini kita rename dulu scene-nya Starting streaming Kemudian kita tambahkan source Pilih media source Kemudian beri nama dengan starting overlay Dan untuk local filenya Berhubung overlaynya ada di harddisk kita Kita checklist di bagian local file Kemudian local filenya kita browse Kita cari di bagian starting streaming Oke disini starting streamingnya ya teman-teman Kita open Kemudian di bagian looping atau pengulangan disini Ini kalian centang Oke setelah dicentang Kemudian kalian oke Dan disini sudah muncul ya teman-teman ya Overlay starting kita Sebelum memulai live streaming Ini pasti akan muncul Terutama jika kalian Dan pernah menonton streamer yang ada di Twitch Itu kebanyakan dari mereka menggunakan starting streaming ya teman-teman ya Dan gunanya looping tadi adalah dapat dilihat disini Terjadi pengulangan disini hanya 9 detik Kemudian dia mengulang kembali ke awal lagi Seperti itu seterusnya Jadi tidak akan ada habis-habisnya Jika loopingnya tidak dicentang Maka dia hanya sekali saja Sampai di 9 detik disini Kemudian setelah itu selesai Overlay disini akan berhenti Oke semuanya Kita lanjut ya Ke scene yang kedua Scene yang kedua disini Gue kasih nama gaming streaming Kemudian di bagian gaming streaming Disini teman-teman bisa Menambahkan Media source Kemudian diberi nama overlay 1 Karena kita disini mempunyai Untuk di bagian gameplay Itu ada 2 ya teman-teman ya Disini ada bagian gameplay plus comment Dan gameplay comment plus webcam Disini kita browse dulu seperti tadi Kemudian kita yang pertama adalah Gameplay plus comment Disini Kemudian kita open Jangan lupa loopingnya dicentang Kemudian ok Maka sudah jadi ya teman-teman ya Disini Untuk menampilkan gamenya Dan live chatnya Itu kita akan merubahnya nanti ya teman-teman ya Kemudian disini kita tambahkan lagi Untuk source di bagian gaming streamingnya Jika tadi ini yang pertama overlay pertama adalah game Dan juga comment Dan yang kedua adalah game Comment dan juga webcam Oke disini kita open Loopingnya jangan lupa Kemudian kita ok Setelah itu akan muncul seperti ini ya teman-teman ya Kemudian untuk overlay yang pertama Jangan lupa di hidden ya teman-teman ya Jadi dia akan hitam seperti ini Disini untuk webcamnya Disini untuk gameplaynya Kemudian disini untuk comment-comment dari viewer kita Ini adalah tampilan overlay yang pertama Dan disini adalah tampilan untuk overlay yang kedua Yang menggunakan webcamnya ya teman-teman Oke setelah ini selesai Kita tambahkan scene lagi Untuk scene ketiga Yaitu Be right there Atau Pause game Semacam itu ya teman-teman ya Kemudian kita ok Kemudian kita tambahkan source Media source Pause Overlay Kemudian kita browse Disini kita ada Pause overlay ya teman-teman ya Kemudian jangan lupa untuk Centang loopingnya Kemudian ok Disini sudah muncul ya teman-teman ya Sudah tampil disini Overlay Untuk pause nya Kemudian kita harus menambahkan scene lagi Kita beri nama Ending streaming Kemudian kita ok Kemudian kita pilih media source Kita beri nama Ending overlay Lalu kita klik ok Kita browse Kemudian disini ada pilihan ending ya teman-teman ya Kemudian kita open Centang loopingnya Jangan lupa Kemudian klik ok Oke disini sudah tampil ya teman-teman ya Ending streaming sudah Kemudian gameplay plus comment sudah Gameplay Comment plus webcam juga sudah Notif full belum Notif sub Dan juga notif follow juga belum Pause game Starting streaming sudah Dan untuk 3 webcam nya belum ya teman-teman ya Kemudian kita akan memasang transisinya dulu Oke Kita ke bagian Scene transisi Disini teman-teman Kemudian kita add stringer disini Setelah itu beri nama Transisi Overlay Lalu klik ok Lalu klik ok Nah untuk video file nya Itu teman-teman browse Kemudian pilih transisi Disini Oke Kemudian open Disini pilih time Pilih second Dan untuk di Point nya disini Itu diberi 1000 ya teman-teman ya 1000 milisecond Atau sekitar 1 detik Jika ditetikkan Kemudian kalian ok Setelah itu Cara mencobanya Kalian tinggal klik scene Yang ada disini ya teman-teman Kalian klik Starting streaming Maka dia akan muncul overlay nya Kemudian baru ke starting streaming Kemudian Kalian ingin ke Gaming streaming Kalian klik saja Maka akan muncul Overlay nya Kita coba klik Dia muncul overlay nya Baru pindah ke Scene gaming streaming Oke teman-teman Disini sudah Kemudian Kita akan menambahkan scene lagi Untuk bagian Notif full Notif sub Plus notif follow Kemudian untuk bagian Webcam nya Disini kita tambahkan scene lagi Dan beri nama Streaming Non overlay Biar tidak bingung ya teman-teman ya Kemudian kita ok Maka akan muncul transisi tadi Kemudian kita Tambahkan source Media source Diberi nama Notif full Kemudian Browse Kemudian disini pilih Notif full ya teman-teman ya Lalu Open Jangan lupa dicentang Looping nya Kemudian ok Maka dia akan muncul disini ya teman-teman Kemudian Kita Ingin menambahkan Notif Yang lainnya Kalian cukup Tetap di Scene streaming Non overlay Kemudian untuk bagian source Kalian Tambahkan source Media source Kemudian beri nama Notif Lalu ok Kemudian kita browse Kita pilih bagian Notif Sub Plus follow Kemudian di open Kemudian Jangan lupa Centang looping nya Lalu klik ok Disini ya teman-teman Maka dia akan muncul Seperti ini teman-teman Bisa Kalian tambahkan Webcam Di atasnya Supaya terlihat Lebih keren Disini Disini gue akan mencontohkan Ya teman-teman Kegunaan Notif disini Jika kalian sudah menggunakan Notif Kalian bisa menggunakan Notif full Ataupun tidak Oke Disini juga Notif Bisa digunakan Sebagai Alas dari Webcam kita Disini gue bakal Menambahkan Webcam Video capture device Kemudian kita Beri nama webcam Lalu ok Kita Integrated Webcam ya Integrated camera Kemudian kita Tambahkan disini Seperti ini ya teman-teman Dan Jangan lupa Webcam nya itu Ditaroknya Di paling bawah Seperti ini Jadi supaya Terlihat lebih rapi Di bagian Overlay Notif nya Seperti ini Teman-teman Setelah ini Kita Hidden dulu Di bagian Webcam nya Kemudian Di bagian Notif nya Kita hidden juga Kemudian Kita akan Menambahkan Overlay webcam Kemudian Kita browse Disini Ada Webcam Underline Webcam Dan Webcam 2 Disini kita Tambahkan Webcam Underline Dulu ya Teman-teman Jangan lupa Dicentang Looping nya Kemudian ok Disini Sudah muncul Webcam Underline nya Kemudian Cara menggunakannya Cukup Kalian Munculkan Bagian Webcam Ini Yang sudah Kita buat Tadi Kemudian Kita besarkan Ukuran Webcam nya Kita sesuaikan Dengan Overlay nya Teman-teman Oke disini Sudah sesuai Kemudian Seperti ini Dan Dan di bagian Background nya Ini Ini bisa Kalian Tambahkan Game nya Atau Gameplay Dari Yang kalian Streamingkan Oke Caranya Kalian Add source Kemudian Bisa Windows Capture Dan juga Bisa Game Capture Disini ya Teman-teman Jika sudah Seperti ini Kita Hide lagi Di bagian Overlay webcam Dan juga Di bagian Webcam nya Kita tambahkan Source Kemudian Pilih Media source Kembali Beri nama Webcam 1 Kemudian Browse Pilih disini ya Teman-teman Di bagian Webcam ini Kemudian Open Centang looping nya Kemudian Oke Maka akan Muncul seperti ini ya Teman-teman Overlay Dari webcam nya Dan Disini Bisa Kita tambahkan Webcam kita ya Teman-teman Disini Bisa kita sesuaikan Sampai Sesuai dengan Overlay nya Contohnya seperti ini ya Teman-teman Maka Dia akan terlihat Lebih rapih Dan juga Disini Bisa kalian Tambahkan Game Yang kalian inginkan Ya teman-teman Kita akan Menambahkan Webcam terakhir ya Teman-teman Disini Kita Media source Beri nama Webcam 2 Kemudian Oke Browse Ke bagian Webcam 2 Ya teman-teman Open Jangan lupa Dicentang Looping nya Kemudian Oke Disini sudah tampil Dua webcam ya Teman-teman Dua overlay webcam Dan Dan untuk di overlay Webcam 1 Kita hidden Kemudian Di bagian Webcam 2 Kita sesuaikan Dengan tampilan Webcam kita Seperti ini ya teman-teman Disini sudah sesuai Dan sudah rapih ya teman-teman Notif Bisa kalian munculkan Seperti ini Disini notif nya bisa kalian letakkan disini Ataupun Dimanapun Tempat kalian Inginkan Dan biasanya Kalau gue sering memakainya yang Notif full ya teman-teman Disini Nah disini Jadi tampilan Live streaming kita Semakin menarik ya teman-teman Bisa juga kalian Lebih Dinaikkan Ataupun Ditaruh Di bawah Biasanya Kalau gue Standar ya teman-teman Seperti ini Atau Gue naikkan sedikit Dipresin seperti ini Oke Sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa Like Comment Dan juga subscribe Dan Sampai jumpa Di video-video Berikutnya